Oke, saya lanjut. Nah, dalam memilih teknik atau alat mana yang paling cocok untuk penjaminan kualitas perusahaan kita, kita bisa pakai berbagai metode, salah satunya adalah problem solving. Jadi kita memecahkan masalah, pertama kita harus definisikan dulu masalah apa yang kita mau pecahkan, atau ada tidak opportunity atau peluang untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan yang sudah ada sekarang. Jadi kita lihat apa sebenarnya yang kita melakukan, definisikan secara detail, deskripsikan, kemudian spesifikasikan tujuannya ini dilakukan apa, begitu. Habis itu kita bisa identifikasi kira-kira kenapa masalah itu bisa terjadi, kemudian kita bisa tunjuk dengan tepat akar permasalahan ini sebenarnya apa, begitu. Kemudian persiapkan solusi dan kembangkan, kemudian setuju rencananya. Misalnya seperti ini, dulu itu kita melihat di bank-bank itu, orang itu suka bingung, di mana itu mau antri, di mana itu harus dia ke teller, atau dia harus ke customer service, dia sudah antri di customer service, ternyata dia maunya ke teller, jadi dia harus antri ulang kembali, kan buang-buang waktu dan merugikan konsumen, akhirnya dilatihlah. Bagaimana ini? Jadi ada masalah seperti ini. Kita pertama lihat, definisikan masalahnya apa. Masalahnya adalah ternyata banyak itu konsumen, karena dia jarang ke bank, dia tidak bisa bedakan teller sama customer service, atau divisi lain yang dia mau ketemu. Jadi bagaimana caranya supaya dia tidak antri sia-sia, atau dia bisa antri sesuai dengan ininya, definisikan masalahnya. Oh, masalahnya adalah customer tidak tahu pelayanan apa yang dia mau lakukan. Artinya dia tidak tahu, dia mau sebenarnya pergi ke divisi teller, atau customer service, kan banyak orang yang kayak, ah, pakai itu teller, koknya saya mau ke bank, begitu. Jadi harus ditahu dulu, definisikan masalahnya, perusahaan definisikan, oh, konsumen tidak tahu, dia harus sebenarnya bagian mana yang dia mau temui. Tujuannya adalah kita mau membuat konsumen itu efisien, waktunya di bank, tidak antri terlalu lama, sehingga perputaran konsumen menjadi lebih cepat, jadi kondisi juga lebih nyaman ketika orang menunggu, dan sebagainya. Nah, kemudian perkiran penyebab masalah. Penyebab masalah, oh, dia tidak tahu sebenarnya teller itu apa, customer service itu apa. Jadi, akar permasalahannya apa ya, ketidaktauhan. Jadi, bagaimana solusinya? Oh, gini moh, kita kasih orang yang ketemu dengan konsumen, ketika dia baru buka pintu, langsung ada pegawai bank di situ, kemudian nanti pegawai bank itu akan tanya, ibu mau apa? Kalau dia bilang, kartu kreditku bermasalah. Oh, ibu harus customer service, diarahkan. Ini silahkan ambil antriannya customer service. Ibu mau apa? Saya mau tarik uang. Oke, ibu harusnya ke teller. Mau tarik, maaf bu, mau tarik di bawah 5 juta atau di atas 5 juta? Di bawah 5 juta. Oh, lebih baik ke ATM saja, bu. Lebih cepat. Gini, begini, begini. Oh, saya mau tarik di atas 5 juta. Oke, baik, silahkan ini nomor antriannya untuk teller ke sini. Jadi, ada solusi dari situ. Nah, bagaimana? Jadi, kita tahu akar permasalahan kita lalu. Nah, terus siapa yang dikasih ke situ? Apakah kita harus, apa namanya? Siapa yang mau melakukan itu? Apakah kita harus pekerjakan orang khusus untuk melakukan itu? Eh, jangan mau satpam, mau sekalian. Jadi, sekalian perhatikan siapa yang masuk, sekalian yang jadi lebih efisien juga kerjanya satpam. Jadi, ada proses brainstorming seperti itu. Kemudian, ada solusi. Kemudian, ketika kita tahu akar permasalahannya apa, kita bisa memberikan solusi yang tepat. Begitu. Nah, itu contohnya, itu satu. Kemudian, alat teknik yang lain yang kita bisa pakai untuk menjaga kualitas adalah melakukan checklist. Ya, checklist ya. Jadi, ada daftar yang kita periksa untuk kita inspeksi atau validasi. Jadi, ini sebagai petunjuk untuk personel tahu apa langkah-langkah dasar. Eh, apa hal-hal yang dia harus periksa. Jadi, misalnya kita bisa lihat di sini. Ini ada perusahaan namanya, apa ini? A-O-I. Kemudian, untuk barang LED lights. Nah, ketika dia mau jual ini lampu LED, dia harus isi dulu ini. Nah, ini checklist-nya. Nah, dia isi dulu namanya siapa, kliennya, suppliernya dari mana, ordernya berapa, sampelnya berapa, siapa yang inspeksi, siapa yang periksa ini. Kemudian, dicek satu-satu. Dia punya, apa namanya, bohlam, sudah dicek belum? Oke, kemudian, dua puluh, apa, ini semua dia punya tombol-tombol, sudah anu belum? Ya, dicek list satu-satu ini. Ada cut and drip-nya enggak, ada mass setting-nya enggak, ada ini, ini, ini. Jadi, dicek list satu-satu ini semua adalah kontrol kualitasnya. Ini semua adalah persyaratan kualitas yang harus dipenuhi oleh lampu LED ini. Nah, kalau kita sudah cek semua satu-satu, oke, centang-centang, beres semuanya. Oke, aman, siap untuk dikirim. Jadi, ini adalah salah satu contoh cek list dari suatu produk yang harus diperiksa sebelum produk itu dikirimkan. Nah, ini perusahaan kembangkan, supaya, jadi, untuk menjamin kualitas dari produknya sebelum dia kirim, dia bikin dulu dokumen ini, yang nanti karyawannya untuk cek-cek, sudah betul atau tidak, dan karyawannya juga akan pastikan bahwa ya memang dia sudah cek, begitu. Kayak kalau kalian pergi beli laptop, toh, ketika kita beli laptop, itu biasanya pegawainya itu kasih, Ibu, silakan dicek ya, ini checklistnya, Ibu periksa, tolong Ibu centang untuk pastikan bahwa, jadi ini dokumen, jadi tidak bisa misalnya besok-besok, eh, kalian itu kemarin jual saya laptop, tapi tidak ada chargernya misalnya, harus diperiksa, makanya ini dokumen, checklistnya sebagai bukti. Oke, Ibu, tolong Ibu centang sendiri ya, sudah ada charger, oke, ada, bisa menyala, bisa, charger yang berfungsi, iya, ada ininya, ada ininya, ada ininya, kita checklist satu-satu, gitu. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk, salah satu alat untuk menjamin kualitas, gitu. Jadi, untuk kepuasan konsumen dan keamanan perusahaan juga. Nah, ketika perusahaan mau bikin ini, checklist seperti ini, dia mau rancang kayak begini bersama, yang harus dilakukan adalah periksa dulu kegiatan mana yang mau dilakukan, kemudian disusun, susunannya kira-kira seperti apa, kemudian bagaimana prosesnya, diskusikan dengan operator, prosedur kerja yang sesuai, baru kita buat daftar periksanya. Kemudian, jalani daftar periksa melalui proses dengan mengikuti apa yang terjadi pada setiap paham. Jadi, ketika checklist ini sudah dibuat, setelah itu kita, anu nih, kita simulasi, kita coba, oke, pura-pura saya jadi konsumen, nah, baru kita ini-ini. Jadi, kita bisa simulasikan, oh, bagaimana ini kalau berjalan, kalau memang dipakai betul di checklistnya. Kalau sudah, tampilkan di sebelahnya proses, terus kita lihat kegunaannya dan praktik bagaimana. Nah, ini contoh pertama, alat yang pertama checklist. Alat yang kedua adalah flowchart. Alat dan teknik lain yang kita bisa pakai untuk ini adalah flowchart. Jadi, flowchart ini adalah diagram alir, lah. Pokoknya ini adalah sebuah diagram, jadi gunanya ini untuk menunjukkan langkah yang harus dilakukan ketika kita memproduksi barang atau tahapan dalam proses, dalam suatu proses, atau urutan peristiwa. Jadi, ini gunanya untuk mendokumentasikan dan menggambarkan proses sebagai bantuan untuk memahami pemeriksaan dan peningkatan. Jadi, misalnya kita membuat barang, harus ada prosesnya, harus begini, 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 begini. Nah, itu dibakukan dalam sebuah flowchart. Jadi, sebuah pegawai, dia bisa melihat urutan-urutan itu harusnya bagaimana. Jadi, tidak boleh ada urutan yang di-skip. Misalnya, ada urutan yang tidak dilakukan, dilompati, artinya ada kualitas yang tidak diperiksa di sini, atau ada tahapan yang tidak dilakukan. Nah, itu kan nanti dia punya kualitas akan berbeda, begitu, kalau dilakukan semuanya. Misalnya, contohnya kita bisa lihat di sini, outgoing quality assurance. Jadi, ketika barang itu mau diproduksi, dia lihat dulu profilnya, kalau dia, terus dia melakukan open atau short test. Kalau misalnya barangnya lanjut, pas, ya, langsung inspeksi. Kalau inspeksi, dia melewati key A, kalau dia tidak, kalau dia lulus, ya, dia langsung ke key A, kalau dia memang lulus, ya, bisa di, barang tersebut bisa di-shipping, bisa di-kirim. Nah, tapi kalau misalnya di sini, di open short test-nya saja, dia di-reject, maka bisa dikerjakan ulang. Nah, kalau bisa dikerjakan ulang, lulus, kembali lagi ke sini. Tapi kalau misalnya dia kerjakan, baru, eh, ini produk tidak lulus-lulus, ya, sudah dibuang, gitu. Kemudian, dari sini, kalau misalnya sudah oke, masuk ke sini, di 100% final inspection. Kalau dia di-reject, ada dua kemungkinan, dikerjakan ulang, atau di MRB. Nah, kemudian, kalau misalnya dia pas, dia melewati proses ini, baru dia di-kirim. Jadi, ini langkah-langkahnya ketika, ini contoh satu produk dilakukan. Ini tidak berlaku di semua perusahaannya, ini artinya contoh di semua buah, di satu perusahaan saja. Nah, jadi, bagaimana flowchart ini dipakai untuk kita lihat sebelum barang dikirim, diperiksa dulu berulang-ulang kali untuk memastikan keamanannya, kualitasnya bagus, dan lain-lain. Nah, perusahaan itu ketika dia mau mengkonstruksi, dia mau membuat flowchart, ya, itu kan, beda perusahaan, pasti beda flowchartnya, atau tergantung dari proses bisnisnya bagaimana. Yang jelas, kita harus tahu proses dan batasannya, titik awalnya apa, titik awalnya adalah diproduksi, titik akhirnya apa. Kalau dalam kasus ini, barang dikirim ke konsumen. Nah, kemudian, bagaimana prosesnya dikirimnya? Kita bikinkan, oh, alurnya harus seperti ini. Nah, kemudian, dibikinkan flowchart, begitu. Jadi, orang tahu secara detail bagaimana prosesnya, sehingga kualitasnya menjadi lebih bagus, begitu. Sama misalnya, kayak ini ya, ini saya kasih contoh sebuah jasa di kantor imigrasi, kalau kita mau bikin paspor. Di kantor imigrasi itu zaman dulu, itu banyak sekali orang, kalau mau urus paspor harus pakai, apa namanya, joki, bukan joki, apa istilahnya? Apa istilahnya itu orang yang kau bayar itu, eh. kayak, eh, saya lupa, coba nanti WA saya, apa namanya. Kalau kita dianukan sama orang, diuruskan sama orang yang kita bayar, supaya dia bantu kita untuk bikin. Nah, aduh, tunggu, saya penasaran apa ini namanya itu. Oke, saya sudah ingat, istilahnya itu calo. Jadi, ini contoh, misalnya, kalau di kantor imigrasi, zaman dulu, kalau kita mau urus paspor, itu biasa orang pakai calo. Kenapa? Karena dia bayar calo supaya diuruskan paspornya. Karena kita tidak tahu, sebenarnya bagaimana itu proses urus paspor, kita tidak tahu bagaimana modelnya, apa-apa saja. Kelihatannya itu seolah-olah sangat memusingkan, dan sangat ribet begitu. Jadi, banyak orang memilih, eh, daripada susah, pakai saja calo. Nah, kemudian imigrasi, kemudian mengembangkan flowchart, dia bikin, tidak ribet sih sebenarnya, terus paspor. Ini dokumen yang harus bawa. Ini urutan caranya. Pertama, kau ambil antrian, habis itu kau kasih masuk inimu, habis itu kau antri di sini, habis itu foto, habis itu, habis itu. Jadi, sangat jelas urutan-urutannya, dibuatkan flowchartnya. Setelah itu, sekarang, wah, Anda pakai calo, tidak butuh, mi. Kemudian, pembayaran juga menjadi sangat jelas. Bayar di bank, sekian, sangat murah. Dulu itu orang bisa bikin paspor, wah, sampai 700 ribu dibayar ke calonya, padahal, calo bayar ke imigrasi, terus calonnya ambil keuntungan besar. Tidak make sense, kan? Jadi, sekarang, pelayanan menjadi lebih bagus, kualitasnya di imigrasi, karena dia sudah kembangkan flowchart untuk pelayanan pembuatan paspor. Nah, itu suatu contoh. Jadi, perusahaan itu harus, ya, dia bisa mengembangkan, dia bisa merancang flowchart untuk supaya orang lebih tahu bagaimana sih pengurusan ini. Sama sekarang, kalian pengurusan KRS, pengurusan ujian, itu kita lebih mudah pahami, karena ada flowchartnya, kita tahu, oh, urus ini, habis urus ini, urus ini, ada langkah-langkahnya. Waktu zaman, dulu, waktu saya mulai ke kuliah, belum ada, tapi waktu saya sudah mau lulus, ada. Jadi, dijelaskan bagaimana pengurusan KRS, kemudian ujian proposal, apa semua, ada langkah-langkahnya, jadi, menjadi lebih bagus, jadi, kualitas pelayanannya lebih bagus. Begitu. Nah, itu kalau flowchart. Kemudian, ada hal yang lain, namanya analisis preto. Tunggu dulu. Kemudian, ada lagi, alat dan teknik untuk quality management yang lain, adalah diagram cause and effect. Jadi, kita bisa membuat diagram seperti ini, kemudian kita lihat bagaimana, kapan dia filling order number, kapan dia confirm pengiriman, kemudian comfort zone di mana, dan lain-lain. Nah, ini salah satu alat QM juga. Kemudian, ada juga namanya, the seven management tools, jadi tujuh peralatan manajemen, yang disebut ini, ini adalah sebuah sistem pengendalian mutu, yang dikembangkan oleh Jepang. Makanya tadi saya bilang, ini, buku yang kita pakai untuk mata kuliah ini kan, bukunya Dale, sesuai dengan RPS ya. Nah, Dale ini, orang barat, tapi, dalam bukunya dia juga banyak berkiblat ke Jepang. Jadi, dia, mengembangkan yang namanya, the seven management tools. Jadi, tujuh saya jelaskan ini, saya mau cerita itu, orang Jepang memang ini sekali loh, apa namanya, yang seperti saya bilang tadi, sangat detail, dan mereka punya filosofi yang menarik, saya mau cerita sedikit tentang, filosofinya orang Jepang, tentang bekerja, ya agak, anu sedikitnya, menyimpang sedikit, tapi, saya rasa ini, menarik, sebentar, ke kalian, ini saya baca komik ini, waktu saya kuliah, namanya Working Man, Hattaraki Man, nah, waktu kuliah suka saya baca komik, dan kemudian, saya mendapatkan, ini filosofi orang Jepang, yang sangat menarik, yaitu, dia bilang, sibuk, bukan berarti sudah bekerja dengan baik, dan kalau sudah bekerja dengan baik, bukan berarti hebat, dan itu saya merasa sangat kena sekali, karena kalian lihat banyak kan orang yang kayak, kalau dia sudah sibuk sekali, dia kayak sumbong sekali, ah, sibuk sekali kak, begitu, tapi, sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir, ya oke, kok sibuk, tapi ada juga kan banyak orang yang sibuk, tapi, tidak jelas, apa hasil kesibukannya itu, apa faedahnya, apa manfaatnya, apa outputnya, jadi, waktu itu, ya ini sendiri, kena buat saya dan kakak, iyo di, saya sibuk, tapi kayak, kenapa hasilnya biasa-biasa, jadi, sibuk itu sebenarnya, bukan berarti kita sudah bekerja dengan baik, dan kalaupun kita sudah bekerja dengan baik, bukan berarti kita sudah hebat, karena pasti ada orang yang lebih hebat lagi, begitu, ini adalah satu filosofi yang, tertanam buat saya, bahwa, kita tidak boleh, terlalu bangga akan kesibukan kita, atau kehebatan kita, begitu, nah, kemudian ada juga ini, kokorokun zuruh, ini saya rasa yang paling ini, hal yang paling, sengsara di dunia ini adalah, tak berpendidikan, dan hal yang paling sepi, adalah, kalau tidak punya pekerjaan, yang paling buruk, adalah, iri pada orang lain, dan yang paling menyenangkan, yang paling awal ini, hal yang paling menyenangkan, adalah, terus bekerja seumur hidup, bayangkan itu filosofinya, orang Jepang, yang dibuat oleh, kokorokun zuruh ini, terus bekerja seumur hidup, iyalah ya, cara berpikirnya itu, profound sekali, dan ya, berbeda memang, tapi ya itu budayanya mereka, gitu, oke lanjut, selamat menikmati,